Bagaimana sejarah terbentuknya Pura Penataran Agung Kertabumi? Bagian-bagian apa saja yang ada di Pura Penataran Agung Kertabumi ini? Bagaimana perayaan sembahyang kuningan di Pura Penataran Agung Kertabumi? Inilah Pura Penataran Agung Kertabumi dalam The Sanctuary. Pura Penataran Agung Kertabumi TMII terletak di Jalan Raya Taman Mini Kawasan Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Lokasi Pura Penataran Agung di lingkungan Komplek Rumah Ibadah. Pura Penataran Agung Kertabumi ini dikelilingi oleh tembok penyekar yang terbuat dari batu bata merah dan juga batu padas. Pembangunan Pura Penataran Agung Kertabumi ini telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, seperti Dirjen Bimas Hindu saat itu. Setelah kesepakatan itu, dibuatlah jadwal pembangunan rumah ibadah agama Hindu untuk persembahyangan. 2 September 1973, peletakan batu pertama oleh Ide Pandane Gede Kawasan Sindemen sebagai Ketua Umum Pari Sada Pusat Indonesia dengan Ketua Yayasan Ibu Tin Soeharto. Beserta Dirjen saat itu, Igede Bagus Mastra. Pura Penataran Agung Kertabumi ini telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, seperti Dirjen, Bimas Hindu, dan Buddha saat itu. Sekarang sudah pisah Dirjennya Hindu, Dirjennya Buddha. Majelis tertinggi agama Hindu yang disebut Pari Sada, Hindu Dharma Indonesia Pusat. dan umat Hindu yang ada di Jakarta khususnya, umumnya di Indonesia. Setelah kesepakatan itu, baru menentukan suatu jadwal untuk menentukan rumah, ibadah atau pura, tempat suci agama Hindu untuk persembahyangan. Mulailah kesepakatan itu terwujud, mulai tanggal 2 bulan 9 tahun 1973. peletakan batu pertama di Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia ini oleh ide pandita atau ide pendana Gedewayan Sintemen sebagai Ketua Umum Pari Sada Indonesia Pusat Indonesia. Pari Sada Pusat Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 1974, 90% pura di Taman Mini Indonesia Indah ini selesai. diadakan ritual kesucian bangunan yang pertama. Pada tanggal 1 Oktober 1974, dilaksanakan pengesahan yang disebut Ngentet Linggi di Pura ini yang dilakukan oleh umat Hindu Sajakarta, mahasiswa dari Denpasar Bali dan PGA Hindu Klaten. Pura Penataran Agung Kertabumi ini memiliki luas tanah seluas 50 x 50 meter. Nama Penataran Agung sudah umum menjadi nama pura yang membedakan hanyalah nama Kertabumi. Kerta adalah kebahagiaan dan bumi adalah nusantara. Sehingga Kertabumi memiliki arti harapan dari semua lapisan dan juga semua berbuah hasil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian-bagian apa saja yang ada di Pura Penataran Agung Kertabumi ini Kotak di Sanctuary Taua Penataran Agung Kertabumi ini Pura Penataran Agung Kertabumi yang ada di kawasan Taman Mini Indonesia ini memiliki gaya arsitektur asli Bali yang didasari oleh filsafat Asta Kosala Kosali. Asta berarti tangan, kosala kosali merupakan sebuah tata cara, tata letak, dan tata bangunan untuk bangunan tempat tinggal serta bangunan tempat suci yang ada di Bali. Yang tentunya sesuai dengan landasan filosofis, etis, dan ritual dengan memperhatikan konsepsi perwujudan, pemilihan lahan, hari baik membangun rumah, serta pelaksanaannya. Pembangunannya tidak menggunakan alat ukur namun menggunakan tangan sebagai ukurannya. Secara arpiah, Asta Kosala Kosali, Asta itu berarti tangan. Kosala Kosali itu adalah ukuran. Jadi pembangunan arsitektur yang bergaya Bali tidak pakai meteran, pakai tangan. Misalnya satu Asta dari sini ke sini. Satu jengkal segini. Satu guli segini. Nah, semua yang ada ukuran di tubuh manusia dipakai dalam merancang bangun style Bali yang arsitektur Bali. Nah, setelah itu baru diukur dengan sentian oleh ilmuwan. Seperti arsitek yang ada di Unud dan Pasar. Pura Penataran Agung Kertabumi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Jabal Sisi, Halaman Paling Depan atau Mandala Kanista, Jabal Tengah atau Halaman Tengah atau Mandala Madiyama, dan juga Jeroan, Halaman Paling Dalam atau Mandala Utama. Bagian utama itu sudah jelas pura itu dibagi menjadi umumnya tiga mandala. Jadi, Kanistan, Madiyah, Utama. Pada bagian Jabal Sisi terdapat Candi Bentar. Pintu masuk pertama di jalan raya untuk sampai ke dalam pura. Bentuknya belah dua yang berfungsi sebagai pintu gerbang. Pada satu upacara, Pawe Dalan di bagian depan Candi Bentar ini biasanya disediakan kewangin. Jabal Tengah terdapat meru dan juga pengelurah. Merupakan bangunan pelinggi yang keseluruhannya terbuat dari batu bata menyerupai tugu. Pelinggi ini merupakan istana para leluhur, iringan pengawal para dewa. Pelinggi ini selalu ada setiap pura. Di pura penataran Agung Kertabumi TMII, ada dua pengelurah yang berdampingan di antara dua gedong simpen. Satu di antaranya dibuat lebih kecil dan disebut pengelurah Arlit. Selanjutnya, Balai Gong. Letaknya pada bagian sebelah barat dekat ke sudut. Sesuai namanya, bangunan ini berfungsi untuk tempat menabung gamelan. Gamelan akan dimainkan pada saat upacara. Selain itu, di tengah halaman terdapat kolam dengan patung dewata Nawa Sang Kolam. Dengan bentuk segi delapan dengan patung-patung dewata pada setiap pencurung. Lalu di utama Mandala merupakan zona yang paling dalam. Dan merupakan tempat paling suci dari pura. Untuk masuk tempat ini, umat harus melalui kori agung atau candi kurung dengan tiga pintu. Pintu utama terletak di tengah, sedangkan dua pintu lainnya pengapit pintu utama. Utama Mandala terdiri dari beberapa bagian seperti Candi kurung atau kori agung. Kori agung digambarkan sebagai gunung lengkap Dengan isi hutannya dengan khas iasan karang gajah, Karang sae, sejenis binatang buas, Karang goak atau burung gagak, Serta sulur-suluran dan hutan-hutanan. Taman Sari atau Beji sebuah kolam penampungan air Yang terletak di depan patung seorang pandita. Fungsinya sebagai tempat pasir aman, Asu Cilak Sarabatara, Pada saat upacara Malesti, Selain itu merupakan tempat mengambil air Yang dipergunakan untuk mempersiapkan tirta pada saat upacara. Pemugaran terakhir yang dilakukan dengan upacara ngendek linggi, Penyusun Pedagingan yang dilakukan oleh umat Hindu sejak Bode Tabeng. Tahun 1982 dan sampai 1984, Itu fisik dilanjutkan dengan spirit yang disebut upacara mentang linggi, Mupuk Pedagingan yang dilakukan oleh mupuk pedagingan. Itu bahasa Inunya. Nah itu tahun 1995, Dan juga dilakukan upacara sudah bumi pembersihan areal yang dilakukan oleh umat Hindu, Kerjasama Jakarta dan Bani. Nah itu pemugaran selanjutnya tahun 2007. 2007, Prosesinya sama kayak pemugaran pertama, kedua. 2007 juga dilanjutkan dengan upacara mentang linggi, penyusun pedagingan, istilah agamanya, Itu dilaksanakan intinya oleh umat Hindu yang disebut wadahnya itu Banyar Itakarma Pono Gede. Bekasi sebagai pendanggung jawab fisik dan ritual yang diputuskan oleh Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia Untuk melakukannya. Didukung oleh umat Hindu sejabo di tabeg. Bagaimana perayaan sembahyang kuningan di Pura Penataran Agung Kertabumi? Tetap di Sanctuary. Perakaran Agung Kertabumi Sunni P pray, di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini mampu menampung seribu umat untuk sembahyang, terdapat ibadah harian, bulanan, dan tahunan yang dapat umat ikuti di Pura ini. Kalau Pura ini, ini tadi 50 kali 50, aslinya, karena Pura ini memakai aset pusala-pusali, jadi di dalam ruangan ini 35 kali 25, jadi menampung umat itu sekitar seribu orang. Salah satu ibadah yang dilakukan di Pura ini ialah ibadah kuningan. Ibadah kuningan merupakan bagian dari rangkaian hari raya galungan dalam Hindu yang jatuh pada 10 hari setelah galungan, yaitu pada Sarnicara Kliwon Muku Kuningan. Kata kuningan memiliki makna kauningan, yang artinya mencapai peringkatan spiritual dengan cara intropeksi agar terhindar dari marah bahaya. Pada hari raya kuningan juga dibuat nasi kuning sebagai lambang kemakmuran dan dibuat sesajen-sesajen sebagai tanda terima kasih kita sebagai manusia karena telah menerima anugerah dari Sang Hayang Widi. Sehingga melalui perayaan hari raya kuningan inilah, kita diingatkan untuk selalu ingat, menyama beraya atau saudara, meningkatkan persatuan dan solidaritas sosial, dan umat diharapkan selalu ingat kepada lingkungan, sehingga tercipta harmonisasi alam semesta, beserta isinya, serta tidak lupa akan ingat ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hayang Widi atas segala karunianya. Sembayang kuningan itu terkait kepada galungan. Jadi makna daripada itu, dimana kemenangan Dharma hari raya galungan dirayakan, jadi kuningan itu kemeningan itu adalah pemberkatan daripada alam terhadap kehidupan manusia, berjalannya Dharma di dalam eksistensi daripada kehidupan manusia itu sendiri di dunia ini. Terima kasih telah menonton! Waktu pelaksanaan hari kuningan, hendaknya tidak melebihi pukul 12 siang. Pelaksanaan harus dilakukan pada pagi hari, karena hari raya kuningan adalah simbol hari anugrah Tuhan atas perjuangan umat menegakkan Dharma yang disimbaukan dengan prosesi perayaan galungan. Pagi adalah tergolong waktu yang disebut Satvika Kala artinya hari yang tenang dan baik melakukan pekerjaan mulia. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa upacara kuningan harus dilakukan sebelum matahari tegak atau sebelum tengah hari. Mereka yang dapat waranugraha saat kuningan adalah mereka yang patra artinya. Mereka yang baik, yang berjuang meningkatkan diri berdasarkan Dharma. Pada hari kuningan, umat Hindu juga biasanya membuat tebok. Tebok adalah salah satu uperangga yang didalamnya terdapat nasi kuning yang merupakan simbol amirta dan juga kacang botor sebagai simbol tapa, daun imtaran sebagai simbol kemakmuran, wayang-wayangan sebagai simbol manifestasi Sang Hyang Widi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah selangi yang merupakan simbol kekuatan Sang Hyang Tripurusa yang bersifat satyam, siwam, dan sundaram yaitu mengadugerahkan ketukuhan iman, kesucian, dan kemakmuran kepada umat manusia. Dengan demikian, hari suci kuningan lebih tepatnya adalah upacara rasa syukur umat kepada pencipta atas segala berkat dan karunianya di dunia, serta senantiasa memberikan kemakmuran kepada umat. terima kasih. Sesuai dengan perwujudan Taman Mini ini dan khususnya rumah-rumah ibadah yang mengacu kepada silah pertamaan daripada dasar negara kita mari kita itu bersama-sama menjalankan ajaran kita puji kita masing-masing dengan baik dan benar sampai menemukan limit daripada harapan manusia terhadap saklik kalau di Hindu menemukan santidamainya melaksanakan ajaran Hindu dan juga agama-agama lain sesuai dengan ajaran itu pujinya sehingga kita itu menemukan keselamatan kedamean kebahagiaan kerja bumi ini ada hubungan yang besar itu ada dua vertikal vertikal horizontal vertikalnya itu adalah memuja keagungan yang maha kuasa dosa yang winti dalam hal hidup bersama di dalam alam semesta ini secara secara horizontal di dalam dunia ini kita itu tidak bisa sendiri nah kita adalah makhluk sosial dalam menjalani kehidupan ini oleh karena itu mari kita itu bersama-sama memanfaatkan rumah hebatnya ini vertikal dan horizontal mengembuskan satu keselamatan kedamean demi kebahagiaan kehidupan manusia dan alam itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati